Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Kita kembali lagi di channel kita Channel Profesi Planter TV Channel membagi wasam perkebunan dan pertanian Sahabat Tanya dan Sahabat Blanter Kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan daripada ini Yaitu bagaimana solusi Untuk melakukan pemupukan aplikasi Secara merata Nah ini adalah Salah satu pertanyaan yang bagus Yang mana bisa menyokong ataupun mendukung Daripada pertanyaan-pertanyaan kita Oke sahabat Tanya dan Sampai Blanter Sebelum kita lakukan pemamparannya Seperti biasa Sahabat Blanter sebelum itu Subscribe ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi Tentang dunia perkebunan dan dunia pertanian Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Baik sahabat Tanya dan Sampai Blanter Jadi kita kali ini berada di aral Terutama kita aral tanaman tinggi Nah kita akan mencoba Menjawab pertanyaan daripada Para subscriber kita Bagaimana sih solusi daripada kita melakukan Penyebaran pupuk supaya merata Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Nah di dalam hal kita melakukan Aplikasi pupuk Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Yang perlu kita ketahui Sahabat Tanya dan Sampai Blanter adalah Penempatan ataupun aplikasi yang tepat Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Nah aplikasi pemupukan yang tepat Solusinya yaitu kita berikan dengan cara Tentunya berbeda-beda Kalau sama kita berbicara dengan Bagaimana kita memberikan pupuk Secara merata saja Tentunya kita bisa memberikan pakai mangkok Dengan cara melakukan Dengan cara kita lakukan pengipasan saja Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Kita kipas saja mungkin sudah bisa Tetapi dalam hal ini Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Kita harus waspadai Bukan hanya kita Untuk diterima oleh tanaman kelapa sel kita Itu hanya Dalam hal aplikasinya pupuk Ataupun diterima tanaman dalam merata saja Tetapi yang perlu kita tekankan Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Dalam hal kita melakukan pemupukan ini Dimana kita posisi yang tepat Untuk diterima tanaman kelapa sel kita Bercuma saja kita Kalau kita melakukan pemupukan Dengan sistem merata Tetapi tidak diterima oleh tanaman kelapa sel kita Tentunya pekerjaan kita akan sia-sia Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Tentunya yang memberikan untuk Unsur hara yang kita berikan Terhadap tanaman kelapa sel kita Tentunya tidak bisa Diterima baik oleh tanaman kelapa sel kita Nah bagaimana cara solusinya Supaya kita melakukan Pemupukan aplikasi pupuk Supaya diterima oleh tanaman kelapa sel kita Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Tentunya ada beberapa sistem Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Permulaan Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Ketika kita menjadi petani sawit Yang perlu kita ketahui Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Bagaimana Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Bagaimana tanaman kelapa sel kita Ketika menerima tanaman kelapa sel kita Apakah semua tanaman kelapa sel kita Dengan posisi yang sama Menerima tanaman Menerima aplikasi pupuk tersebut Tentunya tidak Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Seperti hanya contoh Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Ketika di belakang tanaman kelapa sel kita Di belakang tanaman kita ini Ini adalah tanaman pokok tinggi Sahabat Tanya dan Sampai Blanter Kita harus tahu nih, di mana posisi daripada akar serabut yang ada di tanam kelapa seri kita. Tentunya, sahabat penelenter, ini posisi daripada akar bukan berarti kita di dalam arah piringan ini. Tentunya, sahabat penelenter, bukan hanya di sini. Pastinya yang kita tahu, sahabat penelenter, adalah bentuk daripada akar, ataupun istilahnya posisi daripada akar tersebut, itu pastinya posisinya adalah di bawah tajuk kita. Ketika kita tanaman kelapa seri kita setinggi ini, maka tajuk yang diberikan yang ada, dan untuk penyerbukannya itu sebagai tajuk yang pakai seperti sana, ujung daripada tajuk tanaman kelapa seri kita. Nah, itulah sebagai posisi daripada akar serabut yang ada tanaman kelapa seri kita. Nah, makanya, sahabat penelenter, kita seumpama kita melakukan panen, ataupun pruning, pastinya kita pelepah yang baik, yang perlu kita letakkan adalah di bagian antar pokok, di bagian bawah tajuk, ujung daripada tajuk tanaman kelapa seri kita. Dengan tujuan apa? Karena, dengan tujuan supaya untuk menjaga kelembaban daripada akar yang ada di sekitaran bawah tajuk. Karena posisi daripada akar yang serabut itu adalah berada di posisi daripada tanaman kelapa seri kita. Nah, ini yang perlu kita tekankan, sahabat penelenter. Nah, bagaimana kita seolah kita mengetahuinya? Cara mengetesnya? Cara mengetesnya, kita bisa, ya kita buka, sahabat penelenter, ketika pelepah tanaman kelapa seri kita 2 meter, kemudian kita buka. Tentunya kita bisa pastikan bahwasannya, dalam pelepah tersebut pasti ada kelembaban di bawahnya. Bisa kita lihat bahwasannya di dalam bawahnya pasti terdapat akar yang bisa kita lakukan pemupukan. Nah, posisi yang baik, sahabat penelenter, ketika kita mempunyai umur tanaman kelapa seri kesetinggi ini, maka yang perlu kita berikan adalah pada gawangan mati ataupun di bawah tajuk antara 3 meter ataupun 6 meter di bawah tajuk. Yang intinya, sahabat penelenter bukan ukuran daripada panjangnya, tetapi di bawah tajuk yang ada di tanaman kelapa seri kita. Sebaiknya, sahabat penelenter adalah di gawangan mati. Nah, bagaimana aplikasinya, sahabat penelenter? Aplikasinya tentunya kita berikan pada saat dia seperti hanya di tajuknya, di bawah. Nah, mungkin kalau kita memakai merata, lebih bagus lagi dengan cara kipas. Ini supaya merata. Nah, kalau kita berikan bagaimana melingkar, silakan. Tetapi lebih bagusnya, sebetulnya tidak harus kita melakukan, kalau tanaman kita sudah TM sebesar ini, kita tidak harus melakukan untuk pemupukan itu secara melingkar. Tetapi kita bisa memakai dua sisi saja, itu sudah bisa. Untuk mewakili daripada pemberian ataupun sesuai dengan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa seri kita. Nah, itu adalah sistem daripada kita melakukan pemupukan ketika tanaman kita setinggi daripada yang di belakang sini. Tentunya, ini adalah kurang lebih, kalau kita salingkan dengan umurnya, ini kurang lebih adalah umur, istilahnya umur 6 tahun, 7 tahun, sampai 8 tahun, sahabat penelenter. Ketika kita sudah mempunyai tanaman setinggi itu, cara aplikasi pupuknya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpama kita mempunyai ini, mempunyai tanaman kelapa seri kita dengan setinggi yang mungkin ya, tiga tahun ke bawah ataupun lima tahun ke bawah. Tentunya, tajuknya ataupun tingginya tanaman kelapa seri kita mungkin setinggi daripada terhadap saya ini. Nah, bagaimana pemberiannya? Pemberiannya, kalau seumpama kita sudah mempunyai tanaman yang sebesar itu, setinggi itu, maka yang kita lakukan adalah, itu adalah sistem melingkar, sahabat penelenter. Sistem melingkar, nah, ini lah Ji, bisa kita lakukan secara, kalau seumpama dia tanaman TBM ataupun masih kecil, kita bisa melakukan sistem merata, dengan rata. Bagaimana? Ya, dengan kipas, ini mangkok, ini kipas, ini kita berikan secara melingkar. Nah, ini lebih efisien, sahabat penelenter. Kenapa? Karena di dalam kita, seumpama kita sudah, kita ketika mempunyai tanaman kelapa seri kita masih TBM, ya, nah, akar-akar yang ada di tanaman kelapa seri kita, ketika kita sudah masih TBM, itu sudah berada di mungkin 1 meter ataupun 2 meter daripada pokoknya, sahabat penelenter. Jadi, ketika kita seumpama kita melakukan pemberiannya secara merata, melingkar, maka yang diterima oleh tanaman kelapa seri kita, itu pastinya, ya, merata juga, sahabat penelenter. Jadi, di seluruh bagian, ya, di bawah tajuk, itu akan ada akar. Tapi, di luar daripada tajuk, daripada tanaman kelapa seri kita, itu bukan akar daripada tanaman kelapa seri yang ada di pokok tersebut. Tentunya itu adalah tanaman kelapa sawit ataupun, apa, bu, istilahnya, akarnya, itu adalah pokok daripada pokok lainnya. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemupukan, ya, sahabat penelenter. Nah, bagaimana dengan cara pemberian dosisnya? Pemberian dosis, sahabat penelenter, yang perlu saya tekankan, setiap tanaman kelapa sawit yang mempunyai umur, ya, tanaman kelapa sawit yang berbeda-beda akan mempunyai dosis yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan sistem ataupun istilahnya jenis daripada pokoknya? Ini yang selalu menjadi perdebatan di antara kita, sahabat penelenter. Semua jenis pokok, sahabat penelenter, yang mempunyai unsur hara, yang dibutuhkan telah kelapa sawit, itu bagus, sahabat penelenter. Tergantung daripada mereknya. Tidak semua, apa, semuanya. Sebetulnya pada dasarnya, semua merek itu bagus. Tetapi, hanya ada, hanya istilahnya palsu atau tidak palsu. Itu saja, palsu atau asli. Seperti itu saja, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita pelajari. Nah, ketika kita seorang planter, kita harus memahami unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa seperti ketika berumur, mungkin umur sekarang, ataupun umur tanaman kita. Oke, sahabat penelenter, mudah-mudahan berfaat. Salam planter, Indonesia.